Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara menonaktifkan komentar di tiktok seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke bagi teman-teman yang sudah mengupload video di tiktok nah kadang-kadang ketika kita upload ada saja kadang orang-orang yang komentar gak baik ya teman-teman di konten kita nah buat teman-teman yang gak mau lihat komentar-komentar jelek tadi teman-teman bisa nonaktifkan komentarnya di video kalian nah untuk caranya itu untuk caranya itu kita masuk ke profil lalu kita masuk di garis 3 pojok kanan atas lalu kita pilih pengaturan dan privasi kemudian kita klik di menu privasi ini lalu kita scroll nah di bagian interaksi disini ada komentar di paling pertama ini langsung saja kita klik teman-teman nah untuk komentarnya itu disini masih semua orang jadi artinya semua orang yang menonton video kalian itu bisa mengomentari video yang udah kalian posting tadi untuk cara menonaktifkannya kalian langsung saja klik oke disini masih semua orang kemudian disini ada 3 pilihan teman-teman ada semua orang, pengikut yang anda ikuti balik dan tak seorang pun supaya tidak bisa dikomentari sama siapapun teman-teman langsung saja klik tak seorang pun nah dengan begitu disini terlihat teman-teman orang lain tidak dapat mengomentari semua video yang telah atau akan anda posting oke kemudian kita kembali nah ini coba saya lihat ya teman-teman di akun saya yang lain apakah videonya bisa di komentari oke coba saya cari dulu akunnya nih coba kita lihat ya teman-teman nah ini videonya tidak bisa di komentari kreator ini menonaktifkan komentar jadi gak akan ada satu orang pun yang bisa mengomentari videonya teman-teman atau kontennya oke teman-teman itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati oke selamat menikmati Terima kasih.